yo balik lagi bersama Hai di sini kali ini kita akan melanjutkan game world of mystery teman-teman dan di hari ini ada update teman-teman di sini updatenya versi 03.2 teman-teman ada chapter 1 akhirnya selesai ya teman-teman terus ada dua set spesial baru ini sepertinya dengan top up ya teman-teman Oke miliki binatang peliharaanmu Wow sekarang ada petnya ya teman-teman dan bisa meningkatkan levelnya terus beli makanannya di toko mistis Oke terus ada area baru mansion temukan di hutan hmm sepertinya kita bakal musuh boss di sini ya teman-teman lalu ada daily quest sekarang akan muat baru atau restart ya setiap jam 12 WIB teman-teman Oke serangan lari dan loncat untuk tipe senjata ringan dan berat diubah dan damage dibalancing bounty quest dibalancing Wow oke 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 Oh cukup banyak Oke lah teman-teman dan di video kali ini heavy akan meneruskan quest main quest ya teman-teman chapter 1 hingga selesai dengan melawan boss tanpa poison Oke jadi kita melakukan challenge challenge tanpa potion lagi dan juga tanpa armor kalau bisa ya teman-teman Oke lah kita balik lagi ke kantor dulu berarti kan dan disini ada menu baru pet teman-teman Oke Oh seperti ini tampilannya dan nantinya Oh kita ganti petnya dulu coy nantinya heavy akan gacha setelah quest ini selesai selesai ya teman-teman jadi gacha untuk binatangnya mungkin setelah questnya selesai atau mungkin di video terpisah mungkin kalau misalkan ini storynya terlalu panjang ya teman-teman Oke jadi kita akan kembali ke kantor dulu menghadap Bos Evan ya teman-teman dan kita pakai icikiwir disini untuk menuju ke kantornya Oke Apakah mungkin ya nanti heavy bisa menyelesaikan quest tanpa armor tanpa poison Oke kita langsung skip aja ya ke kantor Nah kita sudah sampai ke kantor ya teman-teman kita langsung menghadap ke komandan Evan disini Oke lapor komandan Halo Broku bagaimana dengan investigasinya ada perkembangan jelaskan apa yang terjadi banyak banget Pak perkembangannya kemarin kita melawan La Lorona ya teman-teman dan Pak Evan ada Ghost Whisperer nah ada rumah yang dihuni oleh hantu berbahaya untung saja kamu berhasil mengalahkannya sendiri kita tanya tentang Ghost Whisperer kemarin La Lorona meneriakan Ghost Whisperer ya teman-teman dan kita belum tahu itu siapa sebenarnya Ghost Whisperer itu hmm saya tidak pernah mendengar nama itu wah komandan Ivan aja nggak tahu cuy berarti ini musuhnya baru kah sangat-sangat baru atau nampaknya situasi ini menjadi semakin berbahaya ya betul komandan lebih baik kamu selesaikan masalah ini secepatnya sebelum terjadi apa-apa Oke lah baik kalau gitu Oh kita disuruh kemana temui wanita malang untuk penyelis dengan lebih lanjut Oke berarti kita kembali ke perumahan ya teman-teman Oke lanjut ke perumahan aja lah apa ini kacin kah Oh Nerva Eh Broko Bagaimana investigasi kamu di hutan Wah kita ketemu La Lorona dan juga ada misteri Ghost Whisperer Nerva Apakah kamu tahu Nerva apa Ghost Whisperer saya mendengar beberapa arwah mengatakan hal yang sama hmm menarik Nerva juga tahu sebenarnya ya Aduh saya harus kasih laporan saya ke bos dulu lagi nggak papa Nerva Sudahlah itu bisa saya lakukan nanti sekarang saya harus pergi menyelidiki rumah di dalam hutan tersebut loh Nerva malah membantuin kita nanti dicariin komandan Evan kamu sebaiknya anda pergi ke wanita malang dan tanyakan apa yang terjadi di dia eh apa yang dia tahu jika tit jika anda sudah dapat informasi darinya langsung menuju rumah di hutan oke lah oke 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 di mengerti Nerva aku akan segera menemui ibu itu oke tunggu Nerva ya tunggu ya oke kita langsung ke sini ya cuy nah disini biasanya ibunya kan disini kan tapi nggak ada cuy oh ada surat oke kita baca dulu kepada yang terhormat para anggota supernatural detektif wih sopan sekali ini surat dari siapa ya hmm atau ibunya itu dia sudah frustasi ya terus dia meninggalkan surat disini apakah kalian sedang mencari wanita di rumah ini lah lah iya berarti ini surat bukan dari wanita itu sayangnya dia tidak ada di dalam rumah ini karena aku telah menculiknya ha 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 wih diculik siapa cuy apa sih itu si ghost whisperer itu hmm sampai sini masih belum tahu sih gimana ini datanglah ke mansion di dalam hutan jika kamu ingin dia kembali oke hmm tapi itu pun kalau kamu berani hahaha nantangin dia oke lah kalau gitu kita ditantang ya guys untuk datang ke mansion tapi sebelum itu kata Nerva nah kata Nerva kita disuruh ke rumah di tengah hutan cuy berarti di tempat rumah lalorona oke kita langsung kesana aja cuy nah disini rumahnya ya temen-temen kita masuk aja kesini apakah Nerva sudah di dalam oh iya benar Nerva sudah di dalam oke kita tanya Nerva dulu disini Nerva broko setelah saya teliti memang sepertinya ada seseorang yang memanggil arwah di rumah ini wah benar kan kira-kira iya sepertinya si ghost whisperer itu kemarin teriak-teriak itu kan omong-omong bagaimana apakah anda sudah bertemu dengan wanita malang itu nah wanita malang itu sekarang sangat malang Nerva tambah-tambah malang Nerva karena dia diculik apa diculik iya Nerva dia diculik kalau begitu kita harus bergerak cepat saya akan pergi ke mansion sekarang oh iya guys by the way itu suaminya kemana ya guys kok gak ketemu juga guys waduh malah sekarang diculik dia tapi katanya kemarin kita kasih spirit soul kan kenapa masih diculik ya aneh juga ini oke lah kita langsung ke mansion dan melepas atribut ya teman-teman oke disini heavy sudah melepas atributnya teman-teman jadi kita akan melawan bossnya disini tanpa armor dan tanpa poison oke kita coba aja teman-teman kalau gagal ya sudah kita ganti baju lagi ya teman-teman oke broko apakah sudah siap oke saya siap Nerva saya sudah siap 100% siap baiklah Bigfoot tolong kamu jaga disini ya oke kita suruh tanya ke Nerva lagi disini hmm tunggu broko ada apa Nerva saya punya firasat buruk tempat ini sebaiknya kita segera mencari si wanita malang itu baik Nerva aku akan segera mencarinya eh apa itu ya suara apa tadi suara apa cuy keluar apa itu wuuh gendruwo ternyata yang disini penjaganya cuy waduh gawat wih ditolong Bigfoot cuy wih gerak cepet wih tangannya gede banget cuy mantap ada kekuatan disana dia ini benar-benar berbahaya iya Nerva jaga diri untung saja ada Bigfoot benar sekali anda sebaiknya pergi sekarang biar saya Big dan Bigfoot yang akan menangani mahluk-mahluk ini oke Nerva terima kasih atas bantuanmu kita tidak tahu ada berapa musuh lagi yang akan datang jadi pergi dan cari wanita malang itu oke siap Nerva aku akan segera pergi jaga dirimu baik-baik disini Nerva aku akan kesana dan kau Bigfoot dan gendruwo wah tidak bisa dipukul gendruwanya silahkan berdangsa disana oke kita periksa langsung disini cuy wow cutscene nah ini dia wanita malang yang malang itu ya teman-teman sudah malang makin malang ini ya kamu dijadikan persembahan sekarang sudah suaminya tidak ketemu malah jadikan persembahan disini kasihan tunggu 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 kita tolong dulu guys lah kok berhenti ada apa cuy lah kok wah 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 kenapa cuy oh no wanita itu adalah wanita ini jadi selama ini akhirnya kamu datang juga oh yang bikin surat dia hmm oke 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 ghost whisperer itu ini ha 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 kamu benar-benar bodoh dan gampang sekali di hasut nah ini kan tukang hasut dan tukang menghantui hantu yang hantu ini sama seperti hantu-hantu bodoh ini hmm kurang ajar ini ghost whisperer ya kalian semua memang hanya perlu tunduk padaku tunduk padaku gak mau cuy tunduk padaku sang ghost whisperer tidak mau cuy hit gue jikur kaget wah langsung ada icik iwir cuy sama gendroo disini oke lah kita coba lihat patternnya ya dia lempar-lempar kayak gitu terus lemparnya agak cepet cuy dan kita kalau gagal disini ya sudah ya cuy paling nanti kita langsung pakai armor ya kalau gagal disini karena sepertinya susah waduh damage-nya segitu cuy langsung 2000 kena segitu cuy aduh salah aku gak perlu sih harusnya itu aduh salah oke lah berarti kita harus fokus langsung ke ghost whisperer-nya ini nah gini kan aduh mati kan ya kayaknya gak bisa cuy udahlah oke kita skip aja ya cuy kita pakai armor aja lah susah ini cuy susah yakin oke coy kali ini kita sudah full armor ya teman-teman dan kita kembali lagi kesini langsung kita hajar aja disini apakah langsung berhasil oke kita sudah sedikit tahu patternnya ya teman-teman dia cuma ngelempar-ngelempar terus dan lemparnya cukup intens ya teman-teman jadi sering-sering sekali jadi kita hanya perlu dengan teori hit and run oke tetapi jangan pakai basic attack dan juga stun ya teman-teman langsung pakai diamond trust aja disini oke jadi sekali kita kena skill langsung mundur oke nah masuk lagi oke gak apa-apa cuma damage 11 masih aman cuy disini sih kita bisa ngenain 2 kali nah nice kita puterin aja dulu kalem disini dan ichikiwir sama gendrohnya kita diamin dulu nah masuk lagi cuy aduh kena coy gak apa-apa kita bisa ngenain 3 kali ya cuy nah kita disini aduh setak cuy waduh kaget cuy kena stunnya itu bikin pusing juga loh kalau kena stunnya gendroha pasti kita juga kena damage nya ini ya aduh kena kan loh sekali kena stun langsung masuk itu damage nya si ghost whisperer nya oke kita puterin lagi disini masih pake teori hit and run oke nah masuk juga oke kak freestyle dikit ya tadi pake lompat diamond trust ditambah lompatan cuy keren kena lagi kau waduh mantap kita masih bisa menghindar hmm sepertinya 2 kali serang lagi cuy kita tunggu cooldown nya diamond trust disini ya waduh sudah muncul lagi cikiwir sama si gendroha nya ya gak apa-apa nah masuk kau oke let's go 1 hit lagi cuy kalau pake armor easy-peasy cuy tapi tadi kalau gak pake armor waduh susah sekali sumpah damage nya sakit sekali nah sekarang let's go kita berhasil lagi challenge tanpa poison ya teman-teman dan tapi kita gagal di challenge tanpa armor oke gak masalah yang penting kita berhasil mengalahkan ghost whisperer disini oke yalah kabur cocok kabur loh bro bro apakah anda baik-baik saja santai nerva aku sudah berhasil mengalahkan dia apa yang terjadi ghost whisperer jadi si wanita malang itu adalah ghost whisperer karena dia sepertinya menjebak kita ya untuk datang ke mansion nya disini dasar itu si hantu yang suka menghantu-hantui hantu-hantu yang lain cuy apa ternyata wanita yang kita bantu adalah dalang dari semua ini benar nerfah kita ditipu daya oleh hantu kurang ajar dia dapat menyerap arwah dan menjadikan itu kekuatannya sebenarnya apa yang dia inginkan ya kemarin kita kasih dia 5 spirit soul kan makin kuat aja dia sebaiknya kita tanya ke boss oke kita kembali wih chapter 1 selesai let's go epic sekali cuy sungguh susah ditebak ini misterinya happy gak tau lagi dan oke disini kita harus kembali ke kantor ya teman-teman untuk melaporkan ini kepada komandan Evan nah kita langsung aja balik ke kantor oke kita skip ya cuy nah kita sudah sampai kantor langsung aja kita menghadap ke komandan Evan oh ada nerfah juga disini kita oke kita tanya kepada komandan hmm ada apa nerfah dan broko gini gini komandan ceritanya panjang komandan wah kita ditipu daya oleh hantu teman-teman eh teman-teman komandan apa ternyata wanita yang kehilangan suaminya itu adalah ghost whisperer iya komandan betul sekali komandan tidak habis pikirkan sama dan dia benar-benar dapat mengendalikan arwah benar sekali dengan spirit soul dia bisa mengendalikan arwah-arwah ini benar-benar ini benar-benar gawat kenapa bisa kita terbawa ke dalam permainannya seperti ini saya juga kurang tahu komandan saya hanya melaksanakan perintah dan menyelidikinya apa kalian sudah tahu tujuan utamanya sayang sekali komandan kita tidak tahu ya jadi belum sempat diintegrasi karena dia sudah kabur coy sayangnya saya dan broko tidak sempat mendapatkan informasi darinya tetapi yang pasti kami tahu adalah wanita ini memiliki kekuatan yang sangat unik betul sekali nerva baiklah kalau gitu nerva kamu harus segera membuat laporan ini dengan lengkap nah ini tugasnya nerva ini kita gak usah coy dan kamu harus beri saya alasan kenapa kamu bertindak sendiri aku kan sudah mempercayakan kasus ini kepada broko jadi komandan evan nerva ini membantuku iya maaf bos tapi jika saya dan bigfoot tidak ada kami tidak bisa tahu apa yang akan terjadi dengan broko betul sekali komandan evan nerva ini sangat membantuku hah kamu memang benar tapi lain kali jangan bertindak sendiri ya baik komandan seharusnya kamu infokan hal ini kepada saya terlebih dahulu baik bos yaudah kalau begitu kalian berdua beristirahatlah terima kasih banyak semuanya oke komandan oke kita sudah selesai disini sepertinya dan ada quest baru kah chapter 1 kesimpulan oh temui nerva oke berarti kita sudah di ujung quest ya teman-teman disini kita tanya nerva dan sepertinya kita akan mendapat hadiah disini tidak disangka ya ternyata wanita itu menipu kita semua benar sekali tidak terduga sih dari awal lorona itu ya kita lawan lorona kirain si perselingkuhan ya kan si suaminya dibawa sama lorona tetapi lorona aja sendiri juga bingung dia meneriaki apa itu ghost whisperer di kepalanya seperti itu kan dasar wanita apa gitu kan kata lorona ternyata coy semua tipu muslihat ghost whisperer dan juga gak ada suami yang hilang itu sebenarnya teman-teman wah parah sih misterinya sangat susah ditebak jadi kayak plot plot twistnya itu agak susah ditebak coy namun sejak beberapa bulan yang lalu keadaan menjadi lebih berbahaya nah bener kan jadi memang disini itu awalnya baik-baik aja teman-teman nah ketika si ghost whisperer datang semua berubah jadi di pinggiran kota dikuasai oleh makhluk-makhluk halus monster-monster dan di hutan juga makin banyak monsternya nah kan seperti itu alurnya kenapa mistery town ini butuh supernatural detektif oke oke sudah masuk sekarang aku disini ya setiap hari saya terus menginvestigasi ini tetapi sampai sekarang saya belum menemukan sumber yang tepat padahal bos sudah memberikan banyak petunjuk oke teman-teman jadi memang disini unik ya apa ceritanya jalur ceritanya di chapter 1 ini karena orang yang menjadi korban itu adalah tersangka utamanya teman-teman jadi si wanita malang yang akhirnya sangat malang itu dia adalah hantu yang menghantui hantu-hantu yang lain untuk menghasut hantu-hantu yang lain agar menghantu-hantui warga sekitar mistery town teman-teman gila gak tuh wah jago sih ini yang bikin cerita mantap sekali lah mantap 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 ya nerfa lembur lagi kasihan oke lah teman-teman jadi sepertinya sampai disini untuk quest chapter 1 ya teman-teman dan kita dapat hadiah dan kita akan melakukan gaca di video terpisah aja ya teman-teman karena disini durasinya cukup lumayan panjang sudah hampir berapa itu setengah jam ya teman-teman untuk menyelesaikan quest ini ya teman-teman karena di story-nya memang panjang dan disini sudah gak ada quest lagi teman-teman udah kosong kecuali quest harian nah jurnal questnya udah kosong lagi coba kita tanya nerfa hey detektif maaf sekarang aku belum ada misi yang cocok untuk kamu oke berarti kita disini disuruh untuk beristirahat dulu ya teman-teman happy akan coba leveling sampai ke level 64 kalau gitu karena sudah tidak ada misi lagi mungkin di chapter kedua kita akan bertemu dengan ghost whisperer lagi kita akan tuntut balas ya teman-teman dan juga kita kita tanyain apa maksud dari perbuatannya itu oke gitu aja teman-teman untuk pet-petnya happy sudah sangat penasaran apakah happy bisa mendapatkan legendary pet dengan cukup banyak happy punya MP ya mystery point disini happy tadi dapat berapa tuh 250 mystery point oke teman-teman dan juga happy happy akan tuh sekarang total aja sudah 658 teman-teman oke kita bisa gaca banyak di pet ya oke teman-teman jadi untuk armor sekarang aku skip dulu nah kita akan gaca ke pet disini ya banyak sekali ada 3 legendary teman-teman semoga happy punya salah satu dari mereka ya teman-teman oke gitu aja teman-teman like video ini dan jangan lupa untuk subscribe agar happy menyentuh 1000 subscriber pertama oke thank you teman-teman bye-bye bye